Inilah lima keistimewaan orang yang sedang diberi ujian penyakit. Semua orang pasti tidak mau jatuh sakit. Sakit adalah kondisi di mana kesehatan tubuh terganggu. Kita semua pasti pernah merasakan sakit, baik itu sakitnya ringan maupun berat. Saat sakit, kita mungkin lebih sering mengeluh dan sering merasa sedang tidak enak badan, merasa sakit di bagian tubuh tertentu dan sering aral serta keluh kesah lainnya. Namun, jika kamu menyadarinya bahwa rasa sakit tersebut adalah ujian yang tentunya diberikan Tuhan kepada kita dan setiap yang diberikan Tuhan, pasti ada hikmah di balik penyakit yang sedang kamu derita ini. Bahkan, sangat tidak jarang ketika sakit menyerang tubuh kita terbesit rasa putus asa dan hilang semangat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Jelas, hal ini mungkin tidak baik, khususnya untuk kesembuhan kamu. Percayalah, kamu pasti sembuh. Karena, semua penyakit tentunya ada obatnya. Tuhan tidak akan menurunkan penyakit jika tidak menurunkan obatnya pula. Apalagi, jika yang beragama Islam harus percaya bahwa Allah tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Walaupun, seperi apapun penyakit yang kamu derita dan rasakan, pertolongan Allah akan selalu ada untuk kita semua. Terlepas dari itu semua, penyakit juga tidak selamanya membuat kita terpuruk. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik penyakit tersebut. Sederhana saja dan berbaik sangkalah. Mungkin Allah sedang menguji seberapa besar keimanan kita atau Allah sangat mencintai kita dengan memberikan sebuah penyakit supaya kita lebih dekat dengannya. Dan kunci utamanya adalah dengan sabar. Pasti di kemudian hari ketika kamu memiliki sebuah kesabaran dan ketabahan yang kuat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat kamu, baik di duniamu maupun di akhirat kelak. Amin. Nah, untuk kamu yang sedang sakit, supaya menambah rasa sabar dan tabah, serta ikhlas menjalani hidup. Berikut lima keistimewaan orang yang sedang diberi ujian penyakit. Yang pertama adalah, sakit dapat menghapuskan dosa. Jangan sering mengeluh, apalagi mengutuk penyakit yang menimpa kita, karena bukannya meringankan penyakit, tapi justru menambah dosa yang kita dapatkan. Bersabarlah, karena melalui penyakit yang kita derita, Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dua, tetap mendapatkan pahala. Ketika kita sakit, pastinya kita akan merasa menyesal, karena terhalang dari melaksanakan kebaikan, misalnya, salat jamaah di masjid, dan aktivitas ibadah lainnya. Tenanglah, ternyata Allah tetap memberikan pahala untukmu. Atas kebaikan yang biasa kita lakukan pada saat kita sedang sehat, betapa besarnya nikmat Allah tersebut. Tiga, mendapatkan pahala kebaikan, kesabaran dan keikhlasan ketika menghadapi penyakit, akan digantikan Tuhan dengan pahala kebaikan, karena itu hindari mengeluh, menghujat, apalagi putus asa dalam menghadapi penyakit. Empat, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ternyata, di dalam surga itu, terdapat derajat tertentu yang harus dicapai manusia. Apabila, kita tidak bisa mencapai derajat tersebut dengan suatu amal, maka, kita bisa meraih derajat tertinggi tersebut dengan musibah atau penyakit yang diderita. Misalnya, mati syahid. Mati syahid adalah kematian yang mulia yang bisa dicapai dengan jalan berperang di jalan Allah. Nah, apabila kita ingin memperoleh kematian mulia tersebut, sementara jalan untuk syahid tidak bisa kita temui, jangan khawatir, karena kita juga bisa memperoleh derajat mati syahid dari kesabaran dan keikhlasan menghadapi penyakit berat yang menimpa, maka dari itu, bersabarlah. Lima, memperoleh ganjaran berupa surga. Ketika seseorang mendapat penyakit yang berat, sehingga kesulitan menjalani kehidupannya di dunia, namun, dia tetap bersabar dan ikhlas, maka, dia akan mendapatkan ganjaran surga. Subhanallah, betapa besarnya perhatian dan kasih Allah pada hambanya, bahkan, demi menghibur hambanya yang ditimpa penyakit, Allah memberikan balasan dan ganjaran yang sangat besar untukmu. Karena itu, tabahlah, sabar, dan ikhlaslah ketika datang ujian sakit menyapa. Nah, agar tidak hanya kesembuhan yang kita dapatkan, tapi juga pahala dan balasan surga yang kita dapatkan. Amin. Nah, demikian penjelasan mengenai lima keistimewaan. Orang yang sedang sakit, semoga ulasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin.